Intro Malam harinya semenjak pertengkaran kecil dengan sean pagi tadi Hingga kini putri belum juga keluar dari kamar Bahkan gadis itu melupakan makan siangnya Meskipun beberapa ART sudah mencoba membujuk putri agar dia makan Namun tidak ada satupun yang berhasil membujuk wanita itu Bahkan putri juga melewatkan makan malam Entah apa yang sedang terjadi dengan putri Bahkan putri sendiri sangat bingung kenapa dirinya bersikap seperti itu Seperti istri yang sedang merajuk kepada suaminya Karena telah mengetahui bahwa sang suami berduaan dengan wanita lain di kantornya Di kamar putri Apa yang terjadi denganmu putri Kenapa kamu harus bersikap seperti ini Bukankah sudah aku peringatkan untuk sadar diri Aku pasti tidak ada apa-apanya dibandingkan wanita yang tadi bersama sean Tidak sepantasnya aku bersikap seperti ini Aku hanya orang asing disini Ah tapi bagaimana ini Aku sedang kesal dengannya Aku tidak mau melihat wajahnya Saat ini sebenarnya aku ini kenapa sih Ujar putri mengusap kasar wajahnya Namun tiba-tiba Tok-tok-tok Pintu kamar putri pun diketuk berkali-kali Nona putri bukalah pintunya Nona harus makan Tok-tok-tok Tidak mau bi Putri tidak lapar Tetap saja Nona Nona harus mengisi perut Nona Nona tidak makan siang tadi Nona bisa sakit jika Nona terus tidak makan seperti ini Ayo bukalah pintunya Ujar bi Siti Putri memilih diam Dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut Hingga menutupi seluruh tubuhnya Ceklek Putri menghala nafasnya Saat mendengar pintu kamarnya dibuka Ia tidak heran lagi Karena pasti di setiap kamar Dimension milik sean ini Memiliki kunci cadangan Putri sudah bilang kan bi Putri gak mau makan Putri gak nafsu makan bi Bibi keluar aja deh Dan Tolong tutup kembali pintu kamarnya Ujar putri dari balik selimut Aku baru mengetahui Jika dia gadis yang keras kepala Gumam sean Iya Sean lah yang masuk ke kamar putri Sean meminta bi Siti mencari kunci cadangan Lalu menggantikan bi Siti yang membawa makanan untuk putri Sean meletakkan nampan berisi makanan itu ke atas nakas sebelah ranjang besar milik putri Sementara putri masih belum menyadari jika sean lah yang masuk Wanita itu masih menganggap jika bi Siti lah yang masuk ke dalam kamarnya Buka selimutmu Buka selimutmu Perintah sean Putri menegang seketika jantungnya berdetak tak karuan Gadis itu berusaha menutupi kedua telinganya Tidak aku tidak ingin mendengar suaranya aku masih kesal dengannya Bibi kenapa aku mendengar suara sean sih disini Pasti aku sudah gila Sean mengerjitkan dahinya karena dia bingung Sean pun langsung menarik selimut yang menutupi tubuh putri Tatapan putri pun langsung bertemu dengan tatapan dingin milik sean Perlahan putri melepaskan tangannya yang tadi menutupi telinganya Cepat bangun Putri hanya menatap sean Makanlah Tidak mau Putri kembali menutup tubuhnya dengan selimut Dan sean kembali menarik selimut tersebut Duduk Tidak mau Putri kembali menutupi tubuhnya dengan selimut Sean menghela nafasnya dengan kasar Dan cepat ia menarik selimut putri dan membuangnya ke lantai Hei Sebenarnya apa yang kamu mau Aku tidak mau makan Kalau kamu mau makan ya makan saja Sudah sana keluar dari kamarku Ujar putri memanyunkan bibirnya Sean menaikkan sebelah alisnya Kamarmu kamu bilang Iya iya Mansionmu dan kamar yang tentunya juga milikmu Puas Cepat duduk dan makanlah Ujar sean Putri membuang pandangannya ke arah lain Apa perlu aku suapi Tidak ih Pokoknya keluar sana Aku sedang malas melihat wajahmu Memangnya ada yang salah dengan wajah ini Ujar sean Keluar Gak mau Yaudah Kalau gitu aku saja yang keluar Belum sempat putri melangkahkan kakinya Sean sudah lebih dah dulu menahannya Sean mendudukkan putri di pinggir kasur Dengan sedikit paksaan Kemudian ia mengambil kursi rias Yang berada di kamar putri dan menempatkannya tepat di hadapan putri Yang keduanya kini duduk saling berhadapan Buka mulutmu Putri menggelengkan kepalanya Jangan buat aku menjadi kasar putri Putri menatap kesal sean Buka mulutmu sekarang juga Atau kalau tidak aku akan menciummu tepat di bibir tebalmu itu Ujar sean yang berhasil membuat putri melotot tajam Dan menutup bibirnya dengan kedua tangannya Baiklah Karena putri belum membuka mulutnya Sean pun mendekatkan wajahnya dengan wajah putri Putri panik Seketika wanita itu langsung mendorong wajah sean dengan kedua tangannya Tindakanmu sangat kurang ajar Ujar putri Ya sudah makanlah Ujar sean lagi Putri pun mengatur nafasnya Yaudah sini Setidaknya aku bisa makan sendiri Karena tanganku masih berfungsi dengan baik Cepat buka mulutmu Aku bisa sendiri Cepat kemarikan sendoknya Dan segera keluar dari kamar ini Sean langsung menatap putri Dengan tatapan yang sulit diartikan Baiklah Aku akan makan Dasar pemaksa Putri membuka mulutnya Dan sean langsung menyuapi putri Aaaa Iya bah well Jawab putri Sean menyuapi putri dengan kelembutan Meskipun tatapannya tetap saja Sedingin kutub selatan Bah berapa menit kemudian Aku sudah kenyang Kamu mau dessert apa Aku lupa membawanya Biar aku ambilkan nanti Putri menggelengkan kepalanya Tidak Aku tidak mau apa-apa Perutku sudah terlalu penuh Aku mau minum saja Sean langsung memberikan Segelas air putih kepada putri Terima kasih Keadaan menjadi hening seketika Kenapa kamu masih disini Kembalilah ke kamarmu Ujar putri menyuruh sean untuk keluar Ada apa denganmu Tanya sean Aku ingin istirahat sean Tolong keluar dari kamar ini Jawab pertanyaanku Kamu ini kenapa memangnya Tanya sean Aku ini kenapa Tanya putri balik Kenapa kamu malah nanya balik Ya aku tidak apa-apa sih Kamu aneh hari ini Kamu kembali menggunakan baju ART Dan menganggap seakan-akan dirimu Juga termasuk ART disini Lalu kamu mengurung diri Hampir seharian Kamu bahkan mengatakan Jika kamu tidak mau melihat wajahku Ada apa putri Kamu ini kenapa sebenarnya Tanya sean Aku tidak apa-apa Itu hanya perasaan kamu saja Kamu tahu kan Jika aku sangat membenci pembohong Jadi jawab pertanyaanku Cepat Jangan memaksaku Untuk menjawabnya sean Jangan terlalu mencampuri Urusan privasiku Sejak malam Dimana kamu menyetujui Perjanjian itu Urusanmu sudah menjadi urusanku Putri Bicaralah Akan aku dengarkan Semua keluh kesahmu Keluar dari kamar ini Kumohon Apa aku melakukan kesalahan Tanya sean Baiklah Jika kamu Memang sangat ingin tahu Ya Katakanlah Ujar sean Sean menunggu jawaban dari putri Tidak ada perjanjian Di antara kita Aku hanya minta tolong padamu Dan aku akan membalas semua Balas budimu Kamu memintaku untuk menjadi istrimu Aku tidak bisa melakukannya Sean Aku sangat sadar diri Kamu siapa Dan aku siapa Karena kita berbeda Bahkan kondisi kita Juga jauh berbeda Maka dari itu Biarkan aku menjadi ART Di mansion ini Setidaknya Aku bisa bekerja Untuk membalasmu Dan aku bisa menghasilkan uang Agar aku tidak Tinggal di mansion ini lagi Karena aku tidak mau Terus merepotkanmu Aku juga tidak mau Bergantung hidup denganmu Dan Dan apa putri Putri menghala nafat Aku tidak mau Membuat kekasihmu Salah paham Jika dia bermain Ke mansion ini Dan melihatku Tidak memakai pakaian ART Kalian pasti akan Salah paham Aku tidak menginginkan Hal itu terjadi Karena aku tidak ingin Menjadi perusaha hubungan orang Ujar putri Sean mendekat Ke arah putri Sudah selesai Bicaranya Putri menganggu Dan Sean tertawa Putri bingung Dan menatap Ke arah Sean Stres ya Apa katamu barusan Kamu stres Hei Kamu mengatai ku Tidak juga Habisnya Tidak ada yang lucu Kamu malah ketawa Ya Meskipun Kayak gak niat sih Ketawanya Cemburu Ujar Sean Siapa Tanya putri Kamu Enggak Hayo ngaku Pokoknya enggak Ngapain juga Aku cemburu Gak berhak kok Ujar putri Dengan keras Tidak usah Berteriak gitu Lagi pula Kamu berhak kok Untuk cemburu Kamu kan calon istri Sean Alexander Georgio Jangan pernah memainkan Perasaanku Sean Jangan selalu mengatakan Jika aku ini calon istrimu Karena aku tidak akan mungkin Kenapa tidak mungkin Tanya Sean Kamu mau menjadikan aku Istri yang keberapa Memangnya Sean membulatkan matanya Sudahlah Lagi pula Kamu bisa mencari Wanita yang lebih pantas Kan untukmu Tetapan dingin Sean Langsung berubah Menjadi lembut Seketika Putri Harus berapa kali lagi Aku bilang Kepada kamu Aku serius Dengan ucapanku Aku ingin kamu Menjadi istriku Aku hanya ingin Kamu putri Wanita di luar sana Mungkin memang Pantas disandingkan Denganku Tapi hati ini Cuma pantas Dan hanya ingin Dimiliki olehmu Dan Kamu harus tahu Satu hal Aku tidak pernah Memiliki kekasih Bahkan Sangat jarang Berteman dengan wanita Ya Kecuali wanita Yang tadi bersamaku Saat kamu telpon Dia adalah Marta putri Sahabat kecilku Satu-satunya Perempuan yang dekat Denganku Selain adik Dan juga mamiku Dia datang ke kantor Hanya ingin Mengundang kita Untuk datang Ke pernikahannya Minggu depan Dan aku akan Mengajak calon istriku Untuk datang Ke pesta pernikahan Mereka Karena Marta Sangat ingin Bertemu denganmu Apa masih ada lagi Yang ingin Yang kamu ragukan Putri tercengang Marta Iya Dia Marta Sanjaya Apa kamu mengenalnya Siapa nama calon suaminya Dion Putri menundukkan kepalanya Kamu kenapa Apa kamu kenal mereka Tanya Sean Iya Marta sahabat kamu Adalah istri baru Mantan suamiku Maksudnya Dion adalah mantan suamiku Suami yang selalu Menyakitiku Dan juga perasaanku Dion yang selalu Mempermalukanku Dan mengkhianatiku Dan dia juga Yang telah membuatku Hampir bunuh diri Dan yang pasti Dialah yang membuat Nenek aku meninggal Aku kira Aku akan menjauh Dari mereka Tapi sepertinya Kamu sangat dekat Dengan Marta Calon istrinya Ujar putri Menutup wajahnya Dengan kedua tangannya Sean memeluk putri Putri selalu terhipnotis Jika sosok Sean Yang begitu lembut Dan penyayang keluar Putri sangat menyukai Sosok yang seperti itu Bukan sosok yang Dingin dan datar Aku akan membuat Perhitungan dengan orang Yang sudah membuat Calon istriku terluka Dan aku tidak akan Membiarkan sahabatku Menikah dengan laki-laki Brengsek seperti dirinya Kamu tenang saja Dan masalah kita Aku tahu diantara kita Mungkin belum ada cinta Tapi aku yakin Bahkan sangat yakin Jika cinta akan datang Dengan sendirinya Lambat laun Cinta akan menyelimuti Hubungan kita Aku akan berusaha Membuat kamu Jatuh cinta Ujar Sean mengelus Lembut pipi putri Lalu memeluknya kembali Karena aku tidak ingin Jatuh cinta sendirian Iya Aku memang sudah Mencintaimu Tapi maafkan aku Yang terlalu gengsi Dan ragu Untuk mengungkapkannya Gumam Sean Putri benar-benar Bingung Harus bersikap bagaimana Di satu sisi Dia ingin mencoba Untuk jatuh cinta Kepada Sean Karena sebenarnya Hal itu sangat mudah Untuk dilakukan Tapi di sisi lain Ia sangat takut Untuk jatuh cinta lagi Apalagi kepada Sean Karena masa lalu Yang masih menyelimutinya Ia sangat takut Kalau dirinya Tidak pantas Untuk Sean Ya sudah Sekarang tidurlah Aku tidak ingin Kamu sakit Ujar Sean Sean hendak Beranjak dari Kursi Rias Putri Sean tunggu Ada apa lagi Tanya Sean Bantu aku jatuh cinta Ya padamu Bantu aku Membuat Dion Menyesal Menyakiti seseorang Dan bantu aku Untuk yakin Memberikan hatiku Kepadamu Ujar Putri Sean tersenyum manis Dan mengecup Kening Putri Dan tentu saja Sukses membuat Putri Membeku seketika Dengan debaran jantung Yang abnormal Kamu tenang aja Aku akan membantumu Putri pun tersenyum Selamat malam Selamat malam juga Sean Sean pun keluar Dari kamar Putri Ya Tuhan Jantungku kenapa Rasanya sangat Berdebar-debar Hampir saja Jantung ini loncat Ke lantai Bolehkah aku bahagia Malam ini Sebenarnya Kenapa aku harus Merasakan hal ini Buat aku jatuh cinta Secepatnya ya Sean Supaya aku bisa Mengingatmu Menjadi milikku selamanya Di kamar Sean Laki-laki itu Kini sedang merebahkan Tubuhnya Dengan menjadikan Kedua tangannya Sebagai alas Aku tidak pernah Merasakan perasaan Ini sebelumnya Apakah ini Benar-benar Rasanya cinta Atau Hanya sebatas Rasa kasihan Dan ingin terus Menolong Putri 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 Kamu sukses Membuat kepalaku Sakit malam ini Memikirkan Perasaan yang sedang Aku rasakan Kepadamu Ujar Sean Bersambung Bersambung Bersambung